waduh apes banget nih baru mau berangkat pak mundur saya pak suspensinya malah pecah yang depan ya halo teman teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel mas yan oke sore ini mas yan lagi ada di terminal cipulir ya ini terminal kecil tapi penumpangnya kalau kalian bisa lihat rame banget ya dan keberangkatan di terminal ini biasanya di tujuan ke Pekalongan, Tegal, Bumiayu dan sekitarnya nih yowes pokoknya saksikan terus video hunting mas yan sampai tuntas buat teman teman yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu lalu jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan untuk updatean video selanjutnya teman teman yowes langsung aja kita hunting di terminal cipulir ini oke teman teman sekarang kita coba absen satu persatu bisnya ini dari yang paling kiri ini ada sinar jaya ya sinar jaya 18J tujuannya ke bobot sari teman teman untuk unit yang satu ini menggunakan bodi alimlegasi by karoseri laksana lalu di sebelahnya ini ada PO keramat jati ini udah pasti patent cipulir ya ini keramat jati x bagaskara yang dulu ini tumben hari ini bagaskaranya bukan yang jetbus 3 yang masuk ya hari ini diisi oleh yang single glass nih jetbus 2 jetbus 2 HD nah untuk keramat jati ini ini tujuannya ke kalongan teman teman lanjut nih kita geser bis di sebelahnya jadi bisnya enggak begitu banyak ya kalau dari terminal cipulir ini dan ini bis di sebelahnya ada persada persada dan hari ini diisi oleh Delisa julukannya helisa nah unit yang satu ini menggunakan bodi jetbus 3 HDD ya keren nih unitnya yang ini sangat persada untuk tujuannya ke pekalongan ya teman teman dan unit yang paling ujung ini diisi oleh PO Haryanto ini Haryanto single glass teman teman hari ini diisi oleh HR202 dengan julukan Aisyah keren ya ini tim bumiayunya nih tujuannya ke bumiayu ini biasanya startnya dari Ciledug cuman ini udah terparkir disini ya harusnya sih jatah 2 unit nih dari cipulir jadi ada yang ke pekalongan ada yang ke bumiayu mungkin kayaknya pekalongannya lagi parkir di Ciledug kali ya dan ini masih maghrib ya ini belum dinyalain semuanya mungkin nanti dikit lagi bakalan dinyalain semua nih bakalan keren banget nantinya nah buat teman teman yang mau naik Haryanto bisa langsung aja dateng ke loketnya loketnya ada di sebelah sini ya dan untuk nomor pemesanannya ada di nomor berikut ini kalian tinggal catat aja dan hubungi ya dan untuk rutenya banyak nih kalian bisa naik ke arah Brebes, Tegal, Kemalang, Comal, Pekalongan, Yiradesa, Ajen, Banyu Putih dan lain-lain sampai bumiayu juga ada nih teman teman nah jadi gak cuma PO Haryanto aja kalian bisa naik PO lainnya nih disini ada pilihannya ada Sinar Jaya ada PO Persada ada Arimbi di ujung sebuah sana ada Keramat Gati jadi jualannya di bagian pasar ya nih pasar sayurnya ya dan ini untuk nomor telepon Sinar Jaya Cipulir ini untuk nomor Sinar Jaya Cipulir ya ini tujuannya juga banyak nih Songgong, Bumiayu, Purwokerto, Purbalingga, Bogot Sari, Purpuk Purbes, Tegal, Kemalang, Pekalongan, Kajen dan ini nomor teleponnya kalian tinggal catat aja ya tinggal hubungi nih kalau mau pesen tiketnya dan pilihan PO selanjutnya nih ada PO Persada ya ini buat teman-teman yang mau pesen tiketnya bisa langsung hubungi nomor berikut ini dan untuk rutenya ini ke Pemalang sama ya Pemalang, Wiradesa, Bojong, Kajen, Karanganyar Banyu Putih, Rimpung, Batang PO Persada nih nomor teleponnya lalu pilihan PO lainnya nih ada PO Arimbi untuk nomor teleponnya bisa di nomor berikut ini ya untuk tujuannya sama nih rata-rata tujuannya ke Brebes Tegal Kajen ya lalu pilihan lainnya nih ada PO Agramas dan buat teman-teman yang mau naik Agramas bisa hubungi di nomor berikut ini ya ada Agramas lalu ada Keramat Jati juga disini penumpangnya juga rame ya dari terminal ini penumpangnya bagus untuk bis-bis tujuan ke Pekalongan, Brebes dan sekitarnya dan kalau dari sini teman-teman gak usah kaget ya nih kalau kalian bawa motor baru masuk pintu masuk aja udah langsung ditawarin bis-bisnya nih hehehe oleh loket-loket ya nanti kita coba lihat nih kalau ada yang baru datang ya ini kalau ada penumpang baru datang langsung di kerubungin kayak gini nih jadi kalian kalau lagi main kesini atau hunting disini jangan kaget ya tiba-tiba langsung di kerubungin langsung di berangkatkan oke teman-teman ini ada sinar jaya yang baru aja datang ya tadi datang dari ujung sebelah sana tuh ini diisi oleh 3WX tujuannya ke Pekalongan wah ini kelasnya ekonomi ya C32 ini masih penasaran banget bagian dalamnya ya coba kita lihat kayak apa bagian dalamnya wow bagian dalamnya kayak gini bagian kirinya bari apa tiga kanannya dua ya tujuannya ke Pekalongan cuma AC sih bisa mesinnya pake Hino RG dan sekarang mesin coba duduk ya ini untuk sinar jaya tim Pekalongan ini jarak seatnya segini teman-teman sempit ya iyalah seorang untuk rute pendek ya cuma ke Pekalongan aja tunggu buat teman-teman yang mau ke Pekalongan ke Bobot Sari atau ke Tegal kalian bisa coba di sinar jaya nih ya disini ada agennya di terminal pasar Cipulir ini naik Hino RG single glass nah ini dia teman-teman bisnya udah pada dinyalain-nyalain ya lampu-lampunya ini ada Haryanto Persada ini Persada yang paling gokil nih rame banget lalu Keramat Jati ini Tumben-tumbenan Keramat Jati Bagas Karain Jatbus 3 gak masuk sini ya mungkin lagi perbaikan kali nah biasanya kalau mobil gini nih rame banget dikerubungin langsung selamat menikmati ini persiapan berangkat sinar jaya 3W tujuan Pekalongan dan ini selanjutnya persiapan buat diberangkatkan ya PO Haryanto HR 202 Aisyah single glass nih unitnya sauce banget teman-teman langsung aja diberangkatkan ya ternyata yang Pekalongannya gak masuk sih ini nih jadi yang masuk cuma bumiayunya atau ini rolling ya daripada sauce tuh K plus ini masih terbuka pesada maka pesada 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 lain pesada 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 keramat jati bagaskaraj diberangkatkan pesada 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 ini lanjut Suspensinya malah pecah yang depan ya Tadi tiba-tiba moldek nih bagian depan atau langsung keper bagian depan sebelah kiri Lanjut PO Persada tujuan Pekalongan ini tambah wis banget nih teman-teman Yowes mungkin segitu dulu teman-teman untuk hunting hari ini dan ini sisa ada satu unit Keramat jati aja yang belum berangkat nih tadi nggak jadi berangkat nih karena suspensi depannya pecah teman-teman Untung masih di lokasi ya nggak di jalan pecahnya Yowes terima kasih sampai bertemu lagi di video hunting selanjutnya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa